Halo Good People, di episode Music Story kali ini kita akan membahas penyanyi soloisting, so check this video. Sting mempunyai nama asli Gordon Matthew Thomas Sumner, lahir di Wall Street, Northumberland, Britannia Raya pada tanggal 2 Oktober 1951. Sting merupakan penulis lagu utama, vokalis dan basis untuk band Rod New Wave The Police dari tahun 1977 hingga tahun 1984, dan meluncurkan karir solo pada tahun 1985. Dia telah masukkan unsur-unsur rock, jazz, reggae, klasik, new age, dan world beat dalam musiknya. Sebagai musisi solo dan anggota grup musik The Police, Sting telah menerima 17 Grammy Award nih. Ia menangkan Song of the Year untuk Every Breed to Take, 3 Breed Award termasuk Best British Male Artist pada tahun 1994, dan Outstanding Contribution pada tahun 2022. Sebuah Golden Globe, Emmy, dan 4 nominasi untuk Academy Award untuk Best Original Song. Ia menerima BMI Award untuk Every Breed to Take menjadi lagu yang paling sering diputar dalam sejarah radio. Pada tahun 2022, Sting menerima Evo Novel Award untuk prestasi seumur hidup dari Akademi Pendulis Lagu, Komponis dan Pendulis Inggris, dan juga dilantik dalam Hall of Fame Pendulis Lagu. Dia dilantik ke Rock and Roll Hall of Fame sebagai anggota The Police pada tahun 2003. Pada tahun 2000, dia menerima bintang di Hollywood World of Fame untuk rekaman. Pada tahun 2003, Sting menerima bintang ke Kaisaran Britania Raya dari Elizabeth II di Istana Buckingham karena kontribusi musik yang mengharumkan negara. Dia diangkat menjadi anggota kehormatan Kennedy Center di Gedung Putih pada tahun 2014. Dan di anggrahi hadiah musik polar pada tahun 2017. Dengan The Police, Sting menjadi salah satu artis musik terlaris di dunia. Karir solo dan The Police apabila digabungkan, ia telah menjual lebih dari 100 juta salinan rekaman. Pada tahun 2006, Paste menempatkannya di urutan ke-62 dari 100 penulis lagu terbaik. Dia berada di urutan ke-63 dari 100 artis rock terbesar dan urutan ke-80 dari 100 bintang musikal majalah Q terbaik pada abad ke-20. Dia telah berkolaborasi dengan musisi lain dalam lagu-lagu seperti Money For Nothing dengan Dire Street, Rise and Fall dengan Craig David, All For Love dengan Bryan Adam dan Rod Stewart, You Will Be My Entry Love dengan Alison Cross, dan memperkenalkan genre musik Afrika Utara ke penonton barat melalui lagu hit Desert Cross dengan Seth Mami. Pada tahun 2018, ia merilis album 44876 sebuah kolaborasi dengan musisi Jamaika Segi yang menangkan Grammy Award untuk Best Reggae Album pada tahun 2019. Oke good people, sampai disini episode Music Story kali ini. See you on the next episode. Bye!